Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama tutorial ILEARN FKUNAN Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial bagaimana Bapak dan Ibu bisa memasukkan forum diskusi Pada kuliah Bapak dan Ibu Yang pertama Bapak dan Ibu lakukan login dengan menggunakan akun portal Bapak dan Ibu Di sebelah kanan atas di sini Setelah login, maka Bapak dan Ibu bisa melihat kursus atau mata kuliah Di mana Bapak dan Ibu ditempatkan menjadi teacher atau dosen Bisa Bapak dan Ibu lihat di my course Kebetulan saya cukup banyak Sehingga mungkin ada beberapa yang tertinggal Atau Bapak dan Ibu bisa lihat di panduan di bawah Di course kategori tergantung di mana nanti Bapak dan Ibu mau menempatkan bahan kuliah Bapak dan Ibu Seperti di sini saya ambil contoh bahwa saya menempatkan di blok 1-1 kedokteran Maka saya klik S1 pendidikan dokter Kemudian saya cari blok 1-1 semester ganjil 2020-2021 di kuliah pengantar Maka di sini ada nama saya di dalam kuliah pengantar blok 1-1 semester ganjil Maka saya masuk ke dalam kursus yang dimaksud Tampilan awal adalah seperti ini Kita bisa lihat kursus yang sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap dibuat oleh pengelola blok 1-1 Maka yang pertama dilakukan adalah klik Turn Editing On Untuk Bapak dan Ibu bisa melakukan edit terhadap kursus tersebut Bapak dan Ibu bisa masukkan bahan kuliah, bisa masukkan membuat forum diskusi dan sebagainya Fokus kita sekarang adalah membuat forum diskusi Maka saya cari bahan kuliah saya Kita lihat di 1-1-4-4 Oke Ini saya sudah masukkan video kuliah pengantar Ini saya sudah buatkan Kita bisa buatkan Forum diskusi Saya hapus dulu terlebih dahulu biar nanti kita buatkan ulang Bagaimana membuat forum diskusi dan tugas belajar mandirinya Untuk membuat forum diskusi Maka Bapak dan Ibu harus mengklik Add an Activity or Resource di sana Di sini ada forum Kita klik Add di bagian bawah Maka Bapak dan Ibu harus membuat kerangka forum diskusinya terlebih dahulu Nama forum diskusi di sini Karena topik kuliah saya adalah prinsip dasar homeostasis Maka dibuat saja forum diskusi Prinsip dasar homeostasis Di bawah ada kolom deskripsi Pada deskripsi ini Buatkanlah instruksi mengenai forum diskusi tersebut Contohnya dalam hal ini adalah Kita buatkan dua pertanyaan terkait prinsip dasar homeostasis Kita klik Display Description on Course Page Yang lain kita biarkan saja settingannya sesuai default Klik Save and Display Maka nanti akan tampil seperti ini Kerangkanya sudah ada Siapapun nanti bisa membuat topik diskusi Tapi memang disarankan adalah kita yang pertama membuat Sehingga nanti mahasiswa meneruskan topik diskusi tersebut Kita tinggal klik Add a New Discussion Topic Ini lanjut lagi sama Prinsip dasar homeostasis Subjectnya Message-nya sama Kita buatkan dua pertanyaan disini Ini instruksi kepada mahasiswa Yang lain dibiarkan default Klik Post to Forum Dan klik Continue Maka Bapak dan Ibu nanti dapat melihat Ini kerangkanya yang tadi Dan disini ada diskusi topik yang sudah dibuat Itu prinsip dasar homeostasis Yang dimulai oleh saya Dan kita bisa lihat Kita bisa lihat Berapa orang yang mereply disana Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa memastikan Berapa mahasiswa yang sudah Melihat atau membuat Pertanyaan terkait Forum diskusi ini Nanti konsepnya gimana Kita bisa lihat Kita klik prinsip dasar homeostasis disini Maka mahasiswa nanti Akan bisa mereply pertanyaan ini Dengan klik Reply Maksudnya akan membuatkan Pertanyaan Satu, dua, dan seterusnya Dua Maka mereka bisa post to forum Nanti akan terlihat Gambaran seperti ini Dan nanti semakin banyak mahasiswa Dia akan turun terus ke bawah Dan kita bisa membantu Merekap Pertanyaan ini Baik secara mandiri Secara sendiri Ataupun nanti Kita minta kepada mahasiswa Untuk membantu mereka Dan kita tampilkan Pada saat kuliah Pengantar yang terjadwal Jadi pada hari kuliah pengantar Lebih banyak terhadap Penekanan terhadap topik kuliah Dan diskusi Mengenai forum diskusi tersebut Tampilan nanti di Forum diskusinya Kita bisa lihat Sudah ada satu orang Yang mereply disini Dan maka di Di halaman kuliah pengantarnya Kita bisa lihat Tampilannya adalah Kita sudah ada disini Forum diskusi Prinsip dasar homeostasis Jadi Bapak dan Ibu Sudah menyiapkan Forum diskusi Yang bisa nanti mahasiswa Isi Dan pada saat hari Jadwal kuliah pengantar Secara virtual Kita bisa lakukan diskusi Terhadap pertanyaan-pertanyaan Mahasiswa tersebut Selanjutnya Kalaupun memang Memungkinkan Bapak dan Ibu Bisa menambah tugas Bapak dan Ibu Bisa menambah tugas Disini Kita bisa klik Add an activity juga Klik assignment Kita add Nah Konsep tugas ini Adalah suatu Penugasan yang kita berikan Kepada mahasiswa Yang kita bisa atur Waktu pemberian terakhirnya Yang dia membutuhkan Penilaian secara manual Oleh dosen masing-masing Kita bisa lihat disini Kita bisa atur Tugas mandiri Prinsip dasar homeostasis Di description Kita tuliskan Tugasnya Apa tugasnya Jelaskan Mengenai Contoh disini Mekanisme Umpan balik negatif Dalam mempertahankan Homeostasis Faktor-faktor Yang dipengaruhi Oleh homeostasis Ini ada dua pertanyaan Tugas mandiri Pelajarnya Sehingga nanti Setelah nanti mereka kuliah Mereka akan Menjawab Mengenai Tugas mandiri tersebut Kalau kita mau tampilkan Di course page Kita bisa display Description on course page Yang penting adalah Kita pastikan Allow submission fromnya Kapan bisa mulai Mereka berikan Kapan batas akhir Bisa kita atur Biasanya satu minggu Tergantung bapak dan ibu Mau tiga hari Boleh Kita pastikan tanggal Kuliah kita Tanggal kuliahnya Waktu itu kapan Contoh disini adalah 1 Oktober Minggu keempat Maka mungkin 28 September Sampai nanti 7 Oktober Kita berikan waktu Satu minggu disini Contohnya Kemudian Kita bisa atur Jenis submissionnya Kalau kita mau mahasiswa Membuat tugas belajar Dalam bentuk Tulis tangan Maka yang kita Centang adalah File submission Mereka nanti memfoto Kemudian mengkirimkan Filenya ke kita Kalau kita mau Mahasiswa membuat Dalam bentuk Cetak Atau tertulis Dalam bentuk Word Atau yang lain Maka kita bisa Klik online text Kita hilangkan File submission Kelebihan dari Online text Kita tidak perlu Mendownload File Mahasiswa Sehingga tidak Membebani Hardisk Dari Uptop kita Masing-masing File submission Kita harus Mendownloadnya dulu Kita bisa lihat Kemudian yang lain Kita atur Sampai save and display Tidak usah diatur Biarkan saja Maka nanti kita bisa lihat Berapa orang Partisipan Student disini Kebetulan sudah ada Mungkin ada yang Tersetting jadi student Berapa lama Waktu tersisa Kapan waktu terakhir Dan kita bisa Grade Submission Karena ini namanya Penugasan Maka kita harus Menilainya secara manual Dan nanti Setelah kita nilai Kita bisa Mendownload Penilaian tersebut Ini kita lihat Kita bisa lihat Siapa yang tidak Yang belum mengirimkan Maka terlihat disini Ada Ini yang belum mengirimkan Belum ada mengirimkan Kalau mereka sudah mengirimkan Kita bisa atur lagi Disini kita lihat Submit it Kemudian Kalau ada Mereka kita bisa nilai Kembali lagi ke Kursus awal Maka tampilan Di kursusnya Akan tampil Seperti ini Kita bisa lihat Forum diskusi Disana yang sudah kita buat Kemudian Tugas mandiri Prinsip dasar Homeostasis Mungkin ini Untuk kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Bapak dan Ibu semua Terima kasih atas perhatiannya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya